Yaya Kitasian Jangan lupa subscribe ya teman-teman Halo teman-teman, ketemu lagi dengan bunda dan kakak Yaya Halo teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, di depan bunda sudah ada... Apa ini kak? Mie Mie ini, kira-kira ada yang paling berada Ini apa? Iya bener, ini adalah mie varian terbaru dari ini Indomie, ini dia Indomie, mie getty rasa Bolognese Ini adalah varian terbaru dari Indomie nih teman-teman Nah sekarang kita mau coba review, gimana ya kira-kira rasanya ya kak ya Kita baru pertama kali ya coba-nya Nah tapi udah semudah itu kak makannya Kita ada tantangan nih dari ayah Apa ya tantangannya ya? Udah boleh menggunakan ibu jari Gimana ya kira-kira kalau makan udah pake ibu jari kak? Oh, kita coba aja Oke, gak perlu lama-lama langsung aja bunda udah gak sabar pengen nyobain gimana rasanya mie varian terbaru dari Indomie Oke, langsung aja kita coba ini ya kak ya? Ya Tapi sebelumnya mungkin ini Kita pakai Pakai kita lakban dulu Biar jempolnya gak gerak-gerak, oke? Oke teman-teman, ini tangannya kita udah dilakban Kita tinggal 4 jari nih Jadi makannya harus pake 4 jari Gimana caranya ya? Kita coba aja Oke langsung aja Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Oke Satu, dua, tiga Mana pake sumpit lagi Susah Dua-duanya dong kak, dua-duanya dong Ternyata susah Kalau ibu jari gak ada itu susah ya Mie-nya enak banget Bener kata kaya ya Rasanya pedas Terus gurih Pedasnya tuh Adanya kebuka Ayo dilakban lagi ya, dilakban lagi Ini bisa ada aja ini Aduh Cuman kalau kata bunda Mie-nya Sama aja kayak mie Indomie-indomie biasanya Cuman memang bumbunya enak ya Bumbunya enak Pedasnya juga Gak terlalu pedas sih Ya kok pake jempol Hmm? Enggak Aku susah Lakban lagi gak agak kurang Oke Aduh ini gimana Meningan satu Kebuka jempolnya Kata ya dilakban lagi Aduh gimana nih Ternyata Kalau Melakukan kegiatan tanpa ibu jari itu susah Makanya teman-teman harus bersyukur yang masih Lengkap ya Harus bersyukur Pas-pas-pas Lengkap ya Aduh petis Kayaknya udah mulai kepedasan Tapi kayaknya kayaknya ada yang menang Bunda masih banyak banget Hmm Teman-teman ternyata susah juga ya tanpa ibu jari Ternyata kita harus bersyukur punya ibu jari Saya harus berterima kasih juga ya sama ibu jari ya Karena semua kegiatan pasti menggunakan ibu jari Hmm Kayaknya pemenangnya nih Hmm 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 Ternyata yang mie-nya itu enak Hmm Pedesnya itu gak terlalu pedas Biasanya kayak Langsung nyara ya Kalau pedasnya ya Hmm Udah habis Hmm Ini abis ya Ini belum Oke pemenang Makan challenge mie kali ini Adalah Kakai Yaya Walaupun kita makanya tanpa menggunakan ibu jari Ternyata cukup sulit juga ya Kak Gimana kesan-kesan makan tanpa ibu jari Ternyata susah Hmm Terus Temen-temen maaf ya Kalo tadi kalian ada liat-liat di belakang itu ada kayak bayangan-bayangan hitam Itu dedek papa Hahaha Lagi gangguin kita bikin konten Halo dedek Kok Jangan naik-naik dong Jangan naik dong Jatuh nanti Hahaha Yaudah Hmm Pemenang kali ini Kakak Yaya Kakak Yaya jadi dapat Tiket liburan ke Bali Gata Aya Hahaha Selamat Kakak Yaudah Temen-temen terima kasih ya Udah diikutin Apa ya Ketidakjelasan kita hari ini Hahaha Keseluruhan kita hari ini Hmm Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Bye